Oke, setelah menunggu kurang lebih 10 menit, ada 10 menit, resting table kita bisa katakan cukup Karena proses untuk pengembangan ragi tahap awal sudah cukup ya, kita timbang menurut berat yang kita mau Kali ini saya akan menimbang rose seberat 1370 gram 1370 gram Dimana 1370 gram ini nanti saya akan bagi menjadi 30 visis ya Ada open bunyi Ya, roti saya matang kali ini Untuk ke roti croissant Mau lihat roti croissant yang tadi saya bakat Saya sudah taruh di open Kita lihat Ini roti croissant Dan ini sinamon roll Ini raisin roll Misalnya kita bakar hari ini 2,5 kre Lumayan lah Oke, kita timbang 1370 gram Ini adonnya berasa lain ya, di tangan Karena Tepung yang biasa saya gunakan Itu kemarin habis ya Jadi ini tepung baru beli ini Merah Apa tadi itu Sudah yang beli bagian purchasing ya Kita lihat Kita lihat saja nanti tepung ini Bagus enggaknya Kita lihat dari Hasil akhir Itu bakarannya ya Mudah-mudahan itu bagus ya Kalau yang tepung biasa saya pakai itu bagus banget ya Bagus banget Bagus banget Lalu Ini Bagus 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 untuk membagi adonan ini kita memerlukan scraper ya scrapernya ini seperti ini saya lebih suka yang tajam seperti ini ringan jadi mudah digunakan untuk membagi atau memotong dua-dua ini jadi untuk mengambil dua dari mixing bowl kita menggunakan ini dari plastik ya kalau untuk memotong do kita harus menggunakan untuk lebih mudah kalau untuk peralatan yang lebih canggih lagi biasanya di hotel berbintang lima tuh kita saya namanya do do divider ya pembagi do jadi kita tinggal kita 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 tinggal timbang seberat sekian ini 1370 lalu kita bulatkan di loyang do divider tadi kita tinggal tekan masukkan dan goyang-goyang sendiri itu langsung jadi roll-roll seperti yang kita mau lihat itu udah udah kelas yang bagus ya tapi di sini semuanya by manual oleh puluh kita sebenarnya untuk ya ini goyang-goyang ini kurang orang joss ini kameranya nih caranya gimana ini ya nggak juga sih selamat menikmati